Beberapa saat lalu TNI baru saja mengadakan konferensi pers terkait perkembangan kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur yang melibatkan anggota TNI. Sejauh ini 50 anggota TNI dinyatakan terlibat insiden penyerangan Mapolsek yang terjadi akhir Agustus lalu. Hingga kini Puspom TNI-AD sudah memeriksa 81 orang prajurit terkait penyerangan ke Mapolsek Ciracas. 50 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Selain oknum TNI-AD, 25 orang prajurit TNI dari Matra, Laut, dan Udara juga sudah diperiksa. Dari 10 oknum prajurit TNI-AL yang diperiksa, 6 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 15 orang oknum prajurit TNI-AU hingga kini statusnya masih sebagai saksi. Sementara untuk perada MI yang diduga sebagai penyebar berita bohong sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari hasil penyelidikan, perada MI mengalami kecelakaan tunggal karena mabuk minuman keras. Sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan sebanyak 50 personil. Tiga, dilakukan pendalaman sebanyak 3 personil. Empat, 23 personil sementara dikembalikan ke kesatuannya karena murni hanya sebagai saksi. Proses penyelidikan dan penyelidikan masih terus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati. Terhadap perada MI pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat telah selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Tentara Ritman Mawaksa Kodang Jaya. Selanjutnya langsung diserahkan ke penyidik Detasemen Polisi Militer Jaya Karta II di jantung Pemdang Jaya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh penyidik, maka pada tanggal 5 September 2020 statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu total kerugian yang dialami warga akibat penyerangan Bapolsek Ciracas mencapai 500 juta rupiah. Jumlah itu sudah diserahkan oleh pihak TNI sebagai ganti rugi. Bapolsek Ciracas itu banyak masyarakat-masyarakat juga yang terkena imbasnya, ada pemukulan dan pengerusakan materinya. Ada juga kendaraan roda 2 dan roda 4, itu ada yang dirusak dan dibakar. Kemudian pos polisi Taman Mini, kemudian polsek Pasarbo dan polsek Ciracas. Jumlah ganti rugi yang sudah dibayarkan langsung ke masyarakat, total secara keseluruhan Rp596.744.000. Ini untuk sementara ditanggulangi oleh Pimpinan TNI Angkat Tandara, yang pada dasarnya nantinya akan dibubankan kepada para pelang. rika Minas Sinu seasons Sampai jumpa di video selanjutnya. Tolong-tus . Sudah tuumlah bagiannya inilah 19.8 Здесь